Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum kita mengawali hari kita pada hari ini, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi yang masih Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dan Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini dapat menjadi perdoman di dalam kehidupan kami tidak hanya di hari ini, tapi pada hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan mengambil tema Allah membenci dosa. Bacaan akan terambil dari Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Demikian sabda Tuhan syukur kepada Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh pendeta Utomo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tema Allah membenci diambil dari tema minggu. Murkanya menyala atas dosa. Yang bertujuan mengajak kita memahami bahwa masa Adventus adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di masa penantian ini Tuhan menghendaki setiap orang percaya hidup dalam kesucian. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus membuat kita beroleh kekuatan untuk hidup suci. Ia pun mendidik kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, dan beribadah. Kita memahami bahwa Tuhan sangat membenci dan tidak pernah berkompromi terhadap dosa. Penghukumannya nyata kepada orang-orang berdosa yang tidak mau berbalik kepadanya. Mereka tidak boleh menganggap enteng kehidupan berdosa sekalipun Tuhan masih menyatakan kesabarannya. Mereka harus segera berbalik kepada Tuhan sebab ia akan datang kedua kalinya sebagai hakim. Kita berkomitmen menjadi abdi Tuhan yang membenci dan menjauhkan diri dari hal berdosa. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kemarahan Allah merupakan pokok bahasan yang dilupakan orang. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru kedua-duanya syarat bahasan mengenai murka Allah. Ada lebih dari 20 kata berbeda yang digunakan 580 kali di perjanjian lama dalam bahasa aslinya. Untuk menggambarkan murka Allah. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan murka Allah menyala seperti api membakar dosa. Yeremia pasal 21 ayat 12 dan terhadap mereka yang menyembah berhala. Yosua pasal 23 ayat 16 Allah akan menuangkan murkanya dalam penghakiman apabila umatnya meninggalkannya. Yeheskia 5 ayat 13 sampai 17 Roma 1 ayat 18 menyatakan bahwa dari surga Allah menunjukkan murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia. Sebab kejahatan menghalangi manusia untuk mengenal ajaran benar tentang Allah. Di masa lampau murka Allah dan kebenciannya terhadap dosa dinyatakan dalam airbah. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 22. Bencana kelaparan dan wabah YSKL pasal 6 ayat 11 dan seterusnya. Pemusnahan ulangan pasal 29 ayat 22 sampai 23 dan lain-lain. Bapak ibu saudara di masa sekarang murka Allah dinyatakan dengan membiarkan orang jahat terjerumus dalam kefasikan dan napsu-napsu jahat. Roma pasal 1 ayat 24. Di masa depan murka Allah akan berupa siksaan besar bagi orang fasik di dunia ini. Matis 24 ayat 21. Dan hari penghakiman bagi semua orang dan bangsa. YSKL pasal 7 ayat 19. Pada akhirnya murka Allah mengakibatkan hukuman kekal bagi mereka yang tidak mau bertobat. Matis pasal 10 ayat 28. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sekali-kali jangan pernah bermain-main dengan dosa sebab murkanya menyala-nyala atas dosa. Hidup dalam dosa berarti sedang menanggung dan menyongsong murka Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih di tengah tantangan dan kodaan zaman ini. Kami diingatkan bahwa engkau Allah yang murka atas setiap dosa. Kadangkala Tuhan kami membiarkan hidup kami larut. Bahkan kami menikmati kehidupan dalam dosa. Ampunilah kami ketika mengawali pekan ini. Bahkan ketika kami akan memasuki bulan Desember. Kami diberikan peringatan, diberikan ajaran supaya kami meninggalkan dosa-dosa kami. Berkatilah kami Tuhan sehingga kami sungguh layak memasuki masa Adventus ini. Dan kami sungguh-sungguh akan merasakan kehadiran Tuhan. Menemukan Tuhan di akhir tahun ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami dan tidak membiarkan kami terjerat di dalam dosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi penatwa ini Pusbah. Selamat pagi Pak Uth. Ya, Cik bicara tentang dosa ini. Dosa apa yang hari ini tuh sangat menggoda dan sulit untuk dihindari? Kalau menurut saya di hari-hari sekarang ini dosa yang paling menggoda itu dosa keinginan ya Pak Uth ya. Kepengen punya ini, kepengen punya itu, apalagi dengan maraknya media sosial. Itu kan kita bisa melihat seolah-olah tuh banyak hal yang harus kita miliki gitu loh. Nah, jadinya tanpa kita sadari tuh dosa masuk melalui itu gitu. Dan memang dosa itu bisa menawar atau menawan kita, karena dosa tahu ya kelemahan kita di apa gitu ya. Bapak Ibu Saudara mari kita jaga diri, supaya kita tidak terjebak dan larut dalam dosa. Selamat menikmati karya kasih setia Tuhan, selamat menikmati kasih setianya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.